Saya sengaja ingin melihat penanganan perkara yang kemarin viral Yaitu seorang ibu rumah tangga yang mungkin keluarganya mengupload sebuah gambar kekerasan yang dilakukan oleh suami Dan ada seolah-olah penanganan perkara di Forest Depok ini tidak berimbang Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan dekan-dekan Saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan Yang saling melakukan kekerasan di satu pihak dan di pihak lain Makanya kemarin saya akan perintahkan coba cek Pak Kapolres kenapa penanganan perkara yang seperti itu Dan saya di awal juga mengatakan yang adil dalam menegakkan sebuah perkara Dan kemarin juga sudah dilakukan penanganan apa penambuhan penanganan Penanganan artinya di kedua belah pihak Sementara antara suami yang melaporkan istri dan istri melaporkan suami Sama-sama tidak ditahan Memang kondisinya sebenarnya di dua belah pihak ini Suami istri dua-duanya bisa dilakukan penanganan Karena kita semangatnya adalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Kami menghimbau nanti pada saat suami karena melakukan pengobatan Akibat kekerasan yang dilakukan istri Ada hal-hal yang perlu dilakukan pengobatan Demikian juga untuk istri yang mungkin sekarang kondisinya sudah lebih baik Ya untuk merenungi kejadian yang kemarin itu Apakah masih bisa keluarga disatukan untuk kembali atau tidak Nah mesti setelah itu kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik Akan kita pertemukan kembali Kalau memungkinkan untuk restoratif justice kami akan latihkan Karena semangat dalam undang-undang KDRT ini adalah Untuk menyatukan kembali sebuah keluarga yang utuh Saya, Siliria Bela Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!